Halo guys, setelah Samsung merilis seri Galaxy A50, nampaknya mereka masih akan terus menggempur seri mid-range dengan beberapa seri Galaxy A yang baru lagi nih guys. Namun sebelum lanjut, ada giveaway pulsa 100 ribu untuk 2 orang yang beruntung. Dan ada info aplikasi baru yang unik nih yang harus kalian coba. Just Beat It adalah sebuah aplikasi belanja online yang menggunakan sistem lelang dan diskon harga produk tertentu dengan harga penawaran yang murah dan terbaik. Di sini kamu bisa dapetin gift card dengan harga mulai dari 100 rupiah saja. Dengan diskon kemenangan hingga 95% dan cashback hingga 58% sebagai ganti rugi jika kalah. Dan semua produk yang ada di dalam aplikasi ini dijamin 100% asli dan original. Oh iya, buat yang pertama kali download, langsung dapet kredit sebesar 40 ribu loh. Hitung-hitung bisa buat modal ikutan lelang. Yang mau ikut giveaway caranya gampang kok. Tinggal klik link download dan screenshot bukti bahwa kalian sudah download aplikasi ini ya guys. Jangan lupa subscribe dan follow IG FlashGid.id serta tinggalkan akun IG kalian di kolom komentar ya. Seperti rumor yang beredar sebelumnya, Galaxy A70 dan A90 akan melengkapi jajaran seri Galaxy A terbaru ini. Namun pada video kali ini saya akan membahas detail spesifikasi dari Samsung Galaxy A70 dulu ya guys. Samsung sebenarnya sudah memperkenalkan secara resmi seri Galaxy A70 beberapa hari yang lalu. Dan beberapa spesifikasi kunci pun sudah terlihat. Meski sekilas Samsung Galaxy A70 ini memiliki desain yang mirip dengan Galaxy A30 ataupun A50, namun dagu pada bagian bawah terlihat lebih tipis dan membuat kesan bezel-less semakin terasa. Dan berbeda dengan seri Galaxy A30 ataupun A50 yang menggunakan chipset Exynos, Samsung Galaxy A70 kemungkinan besar akan menyematkan chipset Qualcomm Snapdragon 675 untuk dapur pacunya. Dan layarnya akan memiliki aspek rasio yang lumayan panjang, yaitu 20 banding 9 dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 piksel. Hadir dengan layar 6,7 inch dengan panel Super AMOLED, tentunya juga akan hadir dengan fitur sidik jari di dalam layar. Dengan layar yang lebih besar, tentunya kapasitas baterai juga akan diupgrade menjadi 4500 mAh yang support dengan dukungan fast charging 25W layaknya fitur fast charging yang ada pada Galaxy S10 series. Pada bagian kamera akan terdapat setup triple camera dengan kamera utama sebesar 32MP dengan aperture f1.7, kamera ultrawide 8MP dengan aperture f2.2, dan 5MP aperture f2.2 untuk deep sensornya. Untuk kamera selfie-nya sendiri sebesar 32MP dengan aperture f2.0 yang tentunya akan support untuk fast unlock. Akan ada 2 varian memori RAM yang berbeda, yaitu 6GB dan 8GB yang dipadukan dengan memori internal sebesar 128GB. Galaxy A70 juga akan menggunakan tampilan One UI yang berbasis Android 9 Pie. Namun untuk ketersediaan dan harganya baru akan diumumkan oleh Samsung pada acara Galaxy Event pada tanggal 10 April nanti. Menurut saya, Galaxy A70 ini adalah versi jumbo dari Galaxy A50 yang hadir dengan tampilan yang lebih sempurna. Nah kira-kira bakalan diharga berapa nih guys untuk Galaxy A70 ini dengan fitur dan spesifikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kalau seru pilih, tetap ambil Galaxy A50 atau sekalian nunggu Galaxy A70 nih guys. Tulis sop nih kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video update kali ini, terima kasih sudah menonton sampai habis. Irul pamit and see you in the next videos.